Intro Salam kekasih Tuhan hari ini saya akan memberikan tema dipakai Tuhan atau dipakai Hidus Kalau kita melihat di dalam Matius Pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 kita belajar disitu Pada waktu Yesus melihat orang banyak maka tergeraklah hati Yesus oleh pelas kasihan Jadi ketika Anda dipakai oleh Tuhan maka yang ada dalam hati saudara Dalam pikiran saudara pada waktu Anda melihat orang banyak maka tergeraklah hati Anda Untuk menolong orang itu tergerak hati Anda oleh pelas kasihan Itulah pada waktu Anda dipakai oleh Tuhan Tetapi kalau kita pelajari dalam satu Petrus Pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 Disitu dikatakan bahwa pada waktu Iblis berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya Membinasakan orang itu Jadi kalau ada seseorang yang dipakai oleh Iblis maka pekerjaannya adalah membinasakan orang itu Meruntuhkan orang itu membuat orang tidak bersemangat oleh karena dia sedang dipakai oleh Iblis Nah hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan Kalau Anda sedang menjatuhkan orang Anda sedang menggosipkan orang lain maka berhenti Karena Anda sedang dipakai oleh Iblis Tapi belajarlah pada waktu Anda melihat orang banyak tergeraklah hati Anda oleh pelas kasihan dan mau menolong orang itu Nah saya berharap ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Jadilah menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan Jangan dipakai alat oleh Iblis Tuhan Yesus memperkati Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!